Halo guys, kembali lagi dengan channel WiraHaka di video kali ini saya akan membuat tutorial cara menambahkan subtitle di sebuah film menggunakan aplikasi PLC media player nah disini saya sudah siapkan sebuah film yang ini ya, ini filmnya kita buka dulu sorry, kita buka dulu dengan menggunakan PLC media player dengan cara klik kanon ya kita buka dengan PLC yang ini kita lihat di film ini belum ada subtitle ini dia selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 Nah kita, setelah yang kedua ini kita buka lagi filmnya menggunakan VLC lagi Kita buka dulu Nah setelah filmnya terbuka kita lihat ya, kita cek lagi apakah di filmnya ini ada subtitle atau enggak Ya, ada subtitle ya, nah untuk menambahkan subtitle itu kita bisa masuk di sini ya di terjemahan ini Kemudian kita tambahkan file terjemahan Kita cari file yang terjemahan tadi, yang depth desktop ini ya, yang ini dia Kita buka Nah ini Subtitle-nya langsung muncul di film, nah cuma di cara ini subtitle-nya tidak permanen teman-teman Jadi bukan hard zoom ya, bukan hard zoom Jadi pada saat kita close filmnya, kemudian kita buka lagi subtitle-nya enggak nyangkut Alias ini sifatnya adalah temporary Nah itu dia, untuk bagi kalian yang suka nonton film menggunakan laptop Terus buka filmnya pakai VLC media player atau pemutar film yang lain Kalian bisa melakukan dengan dua cara ya, yang pertama kalian tinggal seret file subtitle-nya ke film yang sudah terbuka Maka dia akan sudah langsung otomatis tampil subtitle-nya Atau yang kedua kalian masuk ke terjemahan ini Ya, nah disini kemudian kalian bisa tambahkan ya, tambah file terjemahan Oke guys, itu dua cara untuk menambahkan subtitle di sebuah film Mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan berikan like, like Dan kalian juga bisa share video ini ke media sosial kalian untuk berbagi info-info bermanfaat ke teman-teman kalian Sekali lagi, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya